Nah kemarin kan telpon kan, abis itu Ca, jangan ngomong banyak-banyak Iya kan, boleh panjang gitu kan Iya, biar nanti kalo misalnya kita nge-vlog ada bahan obrolan Iya Nyalo kau yang ada nih Eh beter, kayaknya aku kelewatan deh Salah kenapa ini Asya nih? Kenapa? Jantung tiba-tiba Minasak konnijiwa Selamat datang di channel Dihongo Matapu Eca Biasanya aku panggil dia Elsa Tapi aku kalo dipanggil Elsa agak deg-degan Kenapa tuh? Mamaku kalo marah panggilnya Elsa Tapi kalo misalnya panggilan biasa Eca Sebenernya Eca tuh panggilan keluarga doang Dulu waktu sekolah aja ga ada yang panggil Eca Akhirnya panggil Elsa El-sa gitu Akhirnya pas mulai itu baru nama panggung aku jadi Eca Jadi aneh gitu sekarang kalo dipanggil Elsa Setelah kayak semua orang panggil Eca Cuma mau berbeda gitu ngetanyakan Iya kan kak Cepol kan Cepol? Tadi pas aku bilang Elsa terus dia bilang kok beda gitu Jadi akhirnya dia menciptakan Nama baru Guys kan harus liat pasir dia Terus dia bisa kedip-kedip sendiri kemoy Beli dimana? Beli di mall Di toko mainan Oh itu tas di toko mainan? Iya Bukan di toko tas gitu Bukan, tas anak-anak Oke Jadi sebeternya ini udah dari tahun lalu kita mau collab Tapi ga ketemu-ketemu tanggal Karena Eca ini sibuk banget Enggak, orang kakak-kakaknya di dunia Kakak yang sibuk Aku bisa Iya beneran sibuk Iya beneran sibuk Jadi ini adalah kesempatan yang sangat-sangat langkah Dan keluarga Jadi mari kita makan bareng Makan lur Makan lur Mari pak Dulu ada abangku Menyala Menyala abangku Aku barusan post foto Gara-gara kakak sering banget itu Jadi aku post juga Oh gitu Nah jadi sebenernya si Eca ini Katanya mamanya Nge-paste banget sama aku katanya Iya Itu kalo mama deh Oh iya Gimana sih ceritanya? Mama aku tuh Dari dulu banget kak Waktu aku belum jadi inipun Mama aku udah kayak Aku suka nontonin kakak dulu Masa sih? Iya Dulu aku suka banget nontonin Terus habis itu Oh yang tau aku duluan siapa? Mamamu atau Aku? Oh kamu duluan Aku suka nontonin konten kakak Nah kalo misalnya lagi makan Mama aku ikut nonton Siapa sih Nica? Katanya Oh ini ada mah orang Namanya Jarompoli Tunggu ceritain Ini pintar Tau gini-gini Ini ya Bagus ya Terus mama aku dirimu Bagus ya Terus dia jadi tau sendiri Ih mama papanya ini ya Perkata ya mamanya Apa-papanya gitu Papa-papa Ini aja kenalan Apa sih ma Orang dia Ini Aku bukan siapa-siapa Gitu Aduh Tante Tuti katanya Tante Tuti Halo Tante Tuti Halo Tante Tuti Halo Tante Tuti Halo 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 halo, aku jual apa? aku jual apa? rindu banget rindu banget mama jual apa? bye ma bye bye tante bye ya, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini kayak bukan pertama kalinya sih kayak kemarin kan tahun lalu tuh belum tinggal Jakarta ini kayak udah official stay Jakarta gitu aku udah jarang banget pulang jadi bener-bener rindu banget pasti lah, apalagi kamu cewek iya terus aku anaknya gak bisa multitasking jadi kalo udah kayak sibuk gitu aku suka lupa chat mereka terus kemarin sempet kayak agak berantem gitu sama mamaku oh iya, gara-gara jarang nih ya? gara-gara aku katain HPnya buruk maaf ya ma, jadi ceritanya tuh aku cape banget nih kemarin mama aku gak ngabarin kan ceritanya disini biar mama ini liat kondifikasinya iya mama, ini aku minta maaf ya ma kayaknya aku kelewatan deh terus habis itu mamaku telepon pagi-pagi namanya baru bangun banget gak sadar kan terus habis itu kayak mamaku tanya jam berapa Ca syutingnya gitu terus kayak, eh jam segini mah terus mamaku gak denger hah? hah? gitu sampe berapa kali aku kayak sampai sebel ah mama nih hape buruk aku masih ngomong dari tadi mama gak denger lho aku masih ngomong dari tadi mama gak denger lho aku masih ngomong dari tadi mama gak denger lho terus habis itu kayak, yaudah yaudah gitu dimatiin, terus mamaku agak sedih agak sedih agak sedih karena aku katain HPnya buruk jadi kayak beberapa hari ke depan dia gak nyariin aku terus akhirnya papaku bilang kayaknya mamaku gak sedih deh Ca, coba cariin gitu terus akhirnya aku telpon mamaku kan gak diangkat, terus dia ngechat maaf ya HP mama buruk maaf ya ma oh ya btw, Eca ini dulu di Malang gak ya? aku orang Makassar, tapi tinggalnya di Malang aku juga sempet tinggal di Malang 3 tahun sekolah ya? sekolah dari TKA, TKB tau playgroup TKA, TKB di teman harapan tau gak? gak tau, tapi kakak udah lupa gak sih kan masih TK aku ingetnya di Malang itu pertama, les berenang terus aku ikut lomba renang jadi dulu, piala-piala pertama di rumahku itu berenang kedua, yang aku inget dari Malang itu Pia Pia Malang, enak banget Mbak Pia Malang? Mbak Pia Malang enak banget aku gak terlalu kenal Malang sih karena aku nyumpak tinggal gitu tapi aku gak pernah jalan di Malang jarang banget gitu ya? karena aku ansos kalau di Malang gak punya teman hehehe, sedih banget tapi kamu di Malang berapa tahun? aku udah berapa tahun ya dari SMA kelas 2 sampe? sampe sekarang jadi kelas 1 masih di Malang terus kelas 2 pindah eh lebih dari 5 tahun deh kayaknya tapi bisa lebih sejauh bisa? bisa, tapi gak bisa sih kakak kakak bisa gak sih kakak? kakak bisa gak sih Jawa? bisa lah bisa ya? iya, tapi aku, tapi papamu aku kan gak bisa kenapa sih? gak bisa, papamu gak bisa karena mereka kan dari Jakarta abis itu kalau di rumah itu aku dilarang mendok dilarang mau masuk Jawa karena mereka gak ngerti bukannya mereka orang Jawa ya? enggak aku kira mereka yang orang Jawa papaku Batak, mamaku Chinese Chinese apa? Chinese Jakarta mereka ketemu di Jakarta sekolah di Jakarta juga semuanya terus karena papaku waktu itu ada S2 di Malang 3 tahun, abis itu baru ke Surabaya oh, bikin kakaknya tuh di Malang bikin kakaknya? bikin anaknya bikin kakak enggak mau papanya bikin anaknya aku udah di Jakarta oh, bikin anaknya di Jakarta bikin kakaknya bikin kakak oh, i see i see ya, kita belum kenal guys belum kenal jauh jadi makanya kita kenal ini sekarang di vlog nah, kita kemarin kan telpon kan abis itu Cak, jangan ngomong banyak-banyak biar nanti boleh panjang gitu kan biar nanti kalau misalnya kita ngevlog ada bahan obrolah iya soalnya kayak kemarin kalau ngobrol tuh kayak ngalir aja gitu kan bener eh, stop dah, stop stop, 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 stop tapi abis itu dia cari topik baru aku jawab abis itu abis itu kayak beneran harus stop nih otomatis 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 semua kok susah berhenti ngobrol sih enggak aku kakak extrovert apa introvert? extro kakak extrovert parah sih kayaknya aku? aku kalau misalnya lawan ngomong yang gak nyambung atau kayak gak sefrekuensi gitu capek kayak aku harus cari terus gitu jadi kayak satu arah gitu malah gak sih? jadi kayak capek tapi kalau misalnya kayak sefrekuensi terus asing gitu gak bakal capek kalau aku mau ketemu orang yang lebih extrovert dari aku aku biasanya jadi gak extrovert gitu ya? soalnya kayak energinya kemakan gitu energinya kemakan? aku kayak iya iya gitu nah kalau kayak kakak gitu makanya kita seimbang sih seimbang sih seimbang sih maka cerewet juga sih enggak itu itu kompliment itu kompliment kompliment cerewet in a good way isi kak aduh aku tadi makanya cuma dikit loh tadi aku mau makan otak jadi kan tadi aku ke pagi sore dulu guys oke padang terus abis itu aku tuh kakak kalau ke padang makan apa? ayam pop sama otak sapi sapi gulai sama bumbu ayam goreng itu sama apa? sama kalau aku juga otak sapi otak sapi enak banget kan? enak banget enak banget kamu suka yang gulai atau yang goreng? gulai iya kan? enak banget tapi banyak yang bilang kayak agak teksturnya agak aneh itu kayak sum-sum gak sih? enak 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 banget terus kalau aku cuma dua aku otak gulai sama udang balado udang balado iya 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 enak banget terus tadi gak ada otaknya aku sebelah kira makan ayam goreng setengah doang karena aku tuh mau makan sekarang aku porsinya kecil takutnya gak bisa makan lagi aku tuh agak ada alergi udang tapi bergantung aku gak tau aku juga gak tau kapan muncul jadi misalnya udangnya itu masih ada sisiknya apa sih kulitnya itu itu aku bisa alergi bisa kayak gatel abis makan tapi kadang-kadang kalau misalnya gak ada kulitnya gitu aman berarti kakak alergi sama kulit udang mungkin ya sama ujungnya sama ekornya juga kalau tayinya? kan disini ada hitum-hitumnya biasanya kalau gak ada dikursinya itu alergi gak sama tayinya? gak tau ya berarti kulit udang doang sama ekor udang doang yoi kita mau makan ini guys sambal setan benhil katanya kemarin Echel suka pecel lele juga katanya iya aku suka banget lele pecel tuh apa sih pecel aku gak suka pecel biasa pecel lele itu kayak penyetan gak sih sebenarnya? penyetan? penyetan? tapi kalau udah disini namanya pecel lele tapi itu eh trucknya dimana ya bos? susah banget guys dapet tempat parking iya crazy hanyalah kau yang ada di ah wow hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta kau bukan hanya sekadar indah kau tak akan terhenti jadi kita kemana ini kak? oh oh disitu kali ya sampai sini ya boleh gak disini? boleh gak disini kanya deh boleh gak ya oke kita lagi jalan akhirnya berdasarkan parkir tapi jauh banget jauh banget kayaknya kita harus jalan sepuluh menitan ah sudah apa? kayaknya ah jauh banget kak gak apa-apa orangnya lapar biar lapar orangnya 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 aku gak pernah jalan kayak gini jakarta iya jalan gak kan let's go masih hujan gak sih? udah gak terlalu sih oke sudah sampai tadaaa gas nasi-nasi suka terok gak? bisa makan suka atau gak? biasa aja biasa aja ikan cumi asin ikan cumi asin ikan cumi asin tau gak kenapa ini asin? kenapa? kalau manisnya fun fact jadi mas pas kita syuting apa namanya? tokpot kakutnya Echa beri nyapi banyak-banyak gombalan gitu loh iya tapi pas tokpot itu serius banget kita gak aku juga bingung aku pikir kayak bakal becana-becana gitu loh iya aku juga merasanya becana karena pendidikan kalian iya mungkin dibahasanya pendidikannya kayak serius gitu iya bang aku jatuh dan mencinta kau bukan hanya sekadar indah kau gak akan terang masuk masuk kakak masih ngelayani gak? kakak pernah ngelayani gak di gereja? masih? kakak aku remani loh jadi ketemu kakak biasanya gak mandi? biasanya gak mandi biasanya gak mandi aku biasanya mandi coba sekali sih malem justru oh iya malem kakak tim mandi malem kan? di jebak soalnya kayak gitu jadi gagal di jebak jadi aku kayak gak ikut soalnya kayak pergi bobo nya harus bersih gitu ya iya 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 bener kalau aku sih gak mandi sampe rambutku lepek oke eh guys gak jarang udah nikah liat ada cincin cincin pernikahan kakak cincin emas ini cincin dari rumah aku oh iya hari dalam tahun katanya untuk menjaga kesucian sampe pernikahan oede keren dong jelas jendul watch my life and love me oh iya wadah letek wadah letek wadah letek wadah letek ada tuh sayang jero oh iya oh iya aku juga lagi nunggu cincin wadah dari kakak cincin tiba 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 rasa nah terus aku pake disini karena setiap kali aku tau disini orang-orang tuh kayak nanya kamu udah nikah ya udah nikah ya udah lah kalau gitu pake di tunjuk tapi di kiri lebih kecil tangan kiri lebih kecil tangan kiri gak sih daripada yang gitu ya iya gak sih iya sih masuk akal sih oke aku pidahin karena di komen sama Eca so kayak sempit banget guys sampe kayak gak jalan darahnya tadi sampe biru kalo gak jalan udah biru ya kak kalo ini cincin mamaku aku colong oh gitu jadi aku pinjem ya gitu eh bagus gak mau kembalikan mau kok ya dong pake aja baik banget tante tuti makasih tante tuti siapa nama mamanya kakak? krisi krisi halo tante krisi iya pedang banget akhirnya bendoa bareng biasanya orang islam di sekitaran akhirnya dapet temen kristen udah kayaknya dapet temen kristen iya iya amin let's go samangan eh ini apa tadi? baca lele lele kayaknya sampe dong kenapa bu? pake lele aku mau lele nya ya iya ya ambil ambil ini kulit ya? iya suka gak kulit? suka tapi kamu sendiri suka sambel-sambel gitu gak? suka suka tapi ini cukup pedes sih pedes banget kayak kayak pedes banget gak isah aku gak pake susuk 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 kalo yang pake susuk gak bisa makan dari ini oh gitu ya? mau susuk-susuk coba sambelnya deh tadakimass 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 hmm hmm banyak ada kecap gak? pacu thank you oh kamu tipe yang makan pake kecap ya? iya oh iya nice maka suka lele juga kan katanya kok gak suka tapi kakak tau gak lele makannya apa? lele ilang hehehe ada ee dalam lele oh iya iya jadi orang-orang bilang kak ih kok mau makan sih makan lele ya makanya tapi ini cuma mitos gak sih? mungkin jaman dulu ya tapi jaman sekarang aku pernah liat di tiktok FBF gak banyak pake lele ya pake pellet gitu iya mungkin kalo tempatnya jelek ya makannya ee ini enak enak makasih wih banyak banget kasih-bas tengahnya please jangan-jangan nampil kebanyakan saatnya kita jadi kambing oh iya oh kakak lagi suka kampung yang polasan gitu ya? enggak sih ini gratis soalnya kalo tempat ini gratis guys jadi tapi kalo nasinya udah habis biasanya gak doin kampung hmm makasih sayur yang paling kambung apa? hmm kangkuk tapi kangkuk tumis kangkuk ya pecah kangkung enak pol enak pol wena wena pol wena pol yang gena kan yang gena saya gena re wena iki wena pol nanti gak yang diulangkan jawa itu wena wena lho lho tb jawa masuk ini gak pemain benerannya itu cuma masuk ini gak sih masuk frame ini kan mundurun dikit deh mbak bentengnya kelewat semua yang gawat bukan it's aging itu gombalnya udah biasa banget enggak, tapi smooth iya, sebenernya gombal itu pasti di-recycle-recycle aja tapi cara masuknya aja, cara bridgingnya aja biar semuanya jujur aku tuh gak bisa gombal iya biasanya serius ini bener, masuk? selamat menikmati tapi bagus geli ya tapi udah ya gombalnya ini mendoan gak sih? merah gak buka? merah panas ya? agak panas sih gak yang digombalin tentingannya merah iya ya merah enak banget bukan karena abu, bukan karena sampel ya? yamin makan dulcian omelit apa? hmm lele bakso suh suh paling enak tuh makan yang kaya kukuh gitu gak sih dong gimana? gimana? eh awas kecolok ya pokoknya sih tapi bakso tuh ada tipenya ada yang rempah-rempah ada yang kuahnya tuh bening kamu suka yang bening? aku suka rempah-rempah aku suka bening iya lebih gampang dimakan gampang masuk ke rempah-rempah tuh enak iya sih gak banyak kamu punya indikasi punya biletang liharan gak sih? kucing jadi waktu aku bis kuliah itu kan pengen banget ga dulu pihar hewan sama orangtua aku tuh gak boleh karena kaya takutnya aku gak ngerawat gitu kan sama iya karena aku ngerawat hamster mati rinci habur ikan mati juga jadi kayak gak boleh mahal-mah nah terus abis itu akhirnya waktu dari habis kuliah kan covid jadi gak kemana-mana sepupuku tuh punya banyak batu cing dilepas-dilepas di rumahnya gitu akhirnya aku pinjam namanya naong nih dulu eh terus ternyata dihamil melahirkan di rumahku anaknya empat apa sih nama cotton wool miciko momogi terus abis itu empat kan diambil sama sepupuku yang satunya momogi diambil terus emaknya juga diambil kembali pulang terus abis itu si woolnya mati guys meninggal karena kena virus jadi sekarang di rumah si sami ciko sama kakel di rumah di malang akhirnya mamaku yang ngurusin kalau jaharta gak ada saya aku aku pengelihara tau sebenernya cuma karena aku kesepian kan di apartemen kayak aduh lonely banget lagi jadi aku butuh alasan untuk semangat setiap harinya tapi kayak kasihan kalau aku shooting nanti gak ada yang namanya iya sih kalau dulu pernah kayak belajar vokal atau aku waktu kecil belajar vokal dulu ada guru les aku namanya om tate kalau gak salah inget ya om tate terus abis itu pokoknya ada tempat les nyanyi gitu aku sudah ikut omel waktu kecil tapi waktu SD gitu ikut SD gitu lomba vokal group terus abis itu ikut vokal group lomba-lomba gitu tapi pas mulai gede-gede aku jadi pemalu kenapa tuh jadi abis itu bener-bener ginian nih waktu SM ah oh wow abis itu mulai cover lagu deh di tiktok-tiktok gitu kakak juga suaranya bagus banget aku dulu aku baru teman ada wak sih hmm aku dulu pernah berapa kali keluar negeri gara-gara penuh suara oh ya? ke korea waktu itu waw caranya kakak nyendok coba kakak kayak kakak nyendok makanan ke mulut pake tangan caranya gimana? abu iya guys ternyata kalo makan tuh jadi orang pake jempol loh aku baru tau gara-gara di tiktok kemarin ada yang rame tau gak? yang kayak dia tuh bilang tuh dia tuh kayak gitu tapi makannya kayak gini liat dimasukin ya? dimasukin semulut gitu habis itu aku baru notice ya ternyata kalo makan tuh dorong pake jempol ya iya kan? waktu aku ngajarin temen-temen aku di jepang makan pake tangan aku harus ngajarin makan pake tangan terus makannya awalnya gini oh iya bener-bener karena kalo orang gak pernah belajar gak pernah belajar gak pernah belajar gini gak tau kan? dulu temukan makannya kayak gini iya 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 aku baru sadar waktu liat kayak apa yang aneh ya dari cara makannya kayak ini tuh ternyata harus di jualan pake jempol ini apa? sakut sakut sakutnya sakut sakutnya sakut sakutnya sakut tapi pedes banget gak sakutnya karena aku makannya dikit banget sakutnya sakutnya kalau diberikan skutnya apa? sushi hmm oke berarti kita berikutnya makan sushi tapi sushi nya aku lebih suka yang katen enggak yang biasa aku gak suka yang roll tapi suka yang oh iya 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 yang roll kan? iya dulu aku gak bisa banget makan sushi gitu-gitu abis itu dikenalin sama mantan aku dia suka banget makan jepang kayak oh iya ternyata enak-enak gitu dulu aku juga gak bisa tapi dikenal sama Tomo dia bilang kamu kalo pesen sushi nya yang kayak mateng atau yang dati gitu kenapa? ya kayak soalnya kan ikan jepang enak-enak kan? karena coba tuh salmon apa jadi suka banget dari US Man Pack Up jadi kita bakal makan badminton jadi aku badminton itu baru mulai 2002 September itu pun karena aku ke Indonesia jadi dulu di jepang aku pingpong di Surabaya pun pingpong karena ada kemulitasnya tapi guys ke Jakarta diajaknya temen-temen aku badminton tapi mereka di Jakarta Barat kan? sedang aku di Jakarta Pusat gitu jauh banget eh sumpah aku kalo liatnya waktu ke Jakarta tuh sejam di Jakarta tuh deket ya kan? kalo misalnya Malang ke Surabaya ini satu jam setengah iya dong meng 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 ambil kepalanya meng meng ini ada kaki meng mau kaki ya? mau dia? mau dia? mau diulis dulu cita-cita mau bikin shelter ku oh iya? nice mimpi kamu apa? mimpi aku gak punya mimpi dulu dulu kan? dulu kalo sekarang kalo dulu aku mau dikamudakan cuma sekarang menurut aku hidup tuh gak melulu cinta-cintaan seluruh jadi banyak hal yang pengen aku cobain gitu karena saya udah teranjut nyentung di entertainment ya pengen cobain main film mungkin atau nyanyi mungkin pengen temenan sama banyak orang sih kalo dulu kan temen aku tuh cuma pacar aku dulu makanya kayak bila-bila gak punya temen makanya agak bingung waktu jomblo tuh kayak aduh cari temen tuh dimana sih dimana sih caranya cari temennya soalnya aku gak bisa banget kalo misalnya kita hand out nih kak rame gitu kan aku harus deket sama salah satu orang terus gitu di carry gitu lah kayak dulu kapan kan tuh ada acara yang pertama kali aku ikut-kut saw aku cuma kenal Fior disitu Cipior nah Cipior yang kayak kenalin orang-orang gitu itu aku ngerasa aman dan nyaman tapi kalo misalnya kayak hang out-hang out aja aku pengen gak terlalu deket sama semuanya tuh kayak dos-dokan banget aku pengen jadi kayak kak jarum gitu lah kenapa aku? harus punya yang penting aku? tapi aku hebat banget sih udah punya ini sendiri kan apa sih namanya kayak manajemen sendiri gitu abis gini aku mau bikin bibu sendiri oh iya aku mau bikin bibu sendiri iya aku mau bikin bibu sendiri karena selama ini aku kan kayak kayak kosong ke pendidikan gitu tapi aku sendiri kayak belum mulai untuk kayak terjun tentunya pendidikan aku suka ngajar atau apa tapi aku belum punya sendiri gitu loh belum punya tempat aku untuk berkarya sendiri gitu jadi dari situ aku mau gua berkarya sih berarti kau mulai dari satu daerah dulu kan? kayak gitu iya dan aku pasti akan ngajar juga gitu aku juga suka belajar oh iya tapi boong belajar itu kan gak cuma sekolah kan? kayak misalnya kamu dulu pas di TV tapi susah gak sih ngejogs-jogs kayak gitu tapi kamu kan lebih rancang itu kan belajar juga in a way in a way in a way kamu belajar sesuatu gitu iya sih jadi menurut aku menurut aku menurut aku satu mindset we can learn something from it kayak pro gamer misalnya mereka main game terus yang kelari kan? iya kalo di game namanya meta meta baru gitu jadi harus belajar harus belajar jadi sebenernya belajar itu jangan di kotak-kotakin untuk kayak di sekolah gitu padahal you can learn everywhere asik jarongkulin 2024 oke selesai makan guys kita coba bawa satu payung iya jadi sebenernya gak usah aku yang pegang atau kamu yang pegang? eee cowok yang pegang oh gitu ya? kalo lebih tinggi malah ini gak sih? malah malah nanti kekamunya kena makasih gak tau deh hahaha hahaha untung aku bawa payung tadi kak jarong bilang kak gak usah gak usah bawa payung kayaknya hujan deh tadi kayak udah bener hujannya iya tapi kan orang ngomongnya swedia payung sebelum hujan swedia payung sebelum hujan hahaha hahaha ini kena air anunya kameranya kamu pernah gak nge-vlog kayak gini? apa? aku gak pernah pegang kamera sendiri aku gak pernah pegang kamera sendiri gak pernah pegang kamera sendiri aku gak bisa nge-vlog aku bukan youtuber hahaha aku kalo ngomong depan kamera bingung kayak ngomong apa karena kakak kayak angin banget gini jujur aku juga makanya aku selalu kayak cari temen buat nge-vlog kalo misalnya aku sendiri tuh kayak garing banget iya kayak aneh mau ngomong apa ya gitu aku ngomong sendiri kayak ayy bingung kasihan aku pegangin oh mbak awan hei terima kasih tak northwesternya Terima kasih.